Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat perbandingan antara mobil Toyota All New Avanza facelift dengan mobil Tehatsu All New Xenia facelift terbaru tahun 2021 Nah, kira-kira ada perbedaan apa saja? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota All New Avanza dan Tehatsu Xenia Supaya imbang, unit yang akan kami bandingkan ini sama-sama tipe tertinggi Untuk mobil Toyota All New Avanza, kami ambil yang mesin 1500cc tipe G-Matic dilengkapi dengan fitur TSS Kalau untuk mobil Tehatsu Xenia, kami ambil yang mesin 1500cc tipe R-Matic dilengkapi dengan fitur ASA Nah, antara mobil Toyota All New Avanza yang tipe G-Matic TSS dengan mobil Tehatsu Xenia yang tipe R-Matic ASA ini secara fitur kurang lebih sama Kira-kira apa saja perbandingannya? Pertama, kita mulai dari masalah dimensi Kalau masalah dimensi sebenarnya kurang lebih hampir sama Keduanya sama-sama memiliki lebar 1,73 meter Kemudian untuk tingginya sama-sama 1,7 meter Dan untuk panjangnya juga sama persis Antara Avanza facelift dengan Xenia facelift memiliki panjang 4,395 meter Jadi disini untuk ukuran keduanya sama persis karena memang basicnya sama Kemudian untuk fitur keselamatan sama-sama lengkap Nah, untuk mobil Toyota All New Avanza yang tipe G-Matic TSS ini sudah dilengkapi dengan sensor di bagian depan Demikian juga untuk mobil Tehatsu Xenia yang tipe R-Matic ASA ini bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan sensor Ini fungsinya untuk mendeteksi sistem pengalaman otomatis Yang sedikit agak berbeda ada di tampilan depannya Nah, kalau untuk yang mobil Toyota All New Avanza bisa kita lihat Disini grillnya ada logo Toyota berwarna chrome Kemudian untuk list utamanya disini menggunakan list berwarna piano black dengan aksen list warna chrome di bagian atas Kemudian untuk bagian bawahnya model list datar seperti ini Kalau untuk mobil Tehatsu Xenia lebih ke segi 4 Nah, disini seperti biasa ada logo Tehatsu warna chrome Yang bedakan kalau disini ada list piano black Serta yang paling menonjol di bagian atasnya terdapat list warna merah Kemudian untuk grillnya disini menggunakan grill model segi 4 baik atas maupun bawah Nah, yang bedakan untuk mobil Tehatsu Xenia TBR Matic ASA ini sudah dilengkapi dengan kamera depan Kalau di Avanza G-Matic TSS belum ada Kemudian untuk lampu utama kurang lebih sama menggunakan lampu jenis LED semua Kemudian untuk fog lamp antara Avanza Peslip dengan Xenia Peslip juga sama-sama menggunakan lampu jenis standar Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping Untuk tampilan samping antara Avanza Peslip dengan Xenia Peslip kurang lebih sama Jadi disini untuk bagian atasnya sama-sama polos Untuk Avanza belum ada kamera samping Untuk Xenia yang tipe Matic ASA ini Untuk spionnya bagian bawah sudah dilengkapi dengan kamera samping Karena untuk yang tipe ini sudah dilengkapi dengan kamera TK60 Fitur itu belum ada di Avanza tipe G-Matic TSS Lanjut ke bagian velg Untuk velgnya, keduanya sama-sama menggunakan velg model dual tone Nah untuk yang Xenia disini menggunakan band merek G-Radial Serta untuk profil bannya berukuran 195x60 R16 Kalau untuk Avanza Peslip disini velgnya coraknya lebih kalem Tapi sama-sama sudah dual tone Nah disini untuk profil bannya yang digunakan Kalau Xenia TG-Radial Kalau yang Avanza menggunakan band merek download Serta untuk profil bannya disini kurang-kurangnya sama Berukuran 195x60 R16 Kalau untuk fitur keselamatan Bagian depan sama-sama sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram Lanjut ke bagian samping Untuk tampilan samping antara Avanza Peslip yang tipe GTSS Dengan daya Xenia yang tipe Hermit KSA Tampilan sampingnya sama-sama polos Dari bagian samping, sekarang kita lanjut ke bagian belakang Untuk masalah tampilan samping Antara Avanza Peslip dengan Xenia Peslip Tampilannya hampir sama persis Untuk fiturnya juga hampir sama Disini untuk bagian atas Sama-sama sudah menggunakan antena model Xafin Kemudian untuk bagian belakangnya Sama-sama polos Jadi belum ada ruspoiler Untuk Hermit Stop Lampnya Keduanya sama-sama ada di bagian dalam sini Selain itu untuk kaca belakang Keduanya sama-sama polos Jadi antara Avanza yang Peslip Maupun Xenia yang Peslip Disini tipe tertinggi Sama-sama belum dilengkapi dengan retrofogger Untuk hampiran lainnya juga kurang lebih bersama Jadi disini ada wafer di bagian tengah Kemudian untuk logo Tentu saja ada perbedaan Ini logo Toyota Kalau yang TH2 disesuaikan Untuk tampilan tailgate belakangnya Hampir mirip Termasuk untuk desain lampu belakangnya Untuk desain lampu belakang Membeli Xenia Peslip Tampilannya sama persis dengan Avanza Peslip ini Untuk jenis lampu yang digunakan juga sama Kemudian untuk fitur keselamatan Avanza Peslip yang tipe G-Matic TSS ini Belum dilengkapi dengan kamera mundur Kalau untuk Xenia yang tipe R-ASI ini Sedat dilengkapi dengan kamera mundur Karena perbedaannya minim Jadi paling kita bisa membedakannya Dari emblem yang ada di bagian belakang Kemudian kalau untuk masalah fitur keselamatan Xenia Peslip Keduanya sama Jadi Avanza Peslip Maupun Xenia Peslip Sudah dilengkapi dengan Xenia Peslip Berjumlah 2 titik Untuk masalah reflektor juga sama Modelnya model horizontal seperti ini Yang beda kan Kalau yang Xenia Di sini Kenal potnya sudah dilengkapi dengan muffler Tapi kalau untuk yang Avanza Kenal potnya masih polos Kemudian kalau untuk ban serup Tentu saja Keduanya menggunakan ban serup yang sama Jadi keduanya sama-sama Sudah menggunakan ban serup Jenis balik racing Satu lagi perbedaannya Kalau untuk yang Xenia ini Bagian samping sudah dilengkapi Dengan kamera sampe juga Karena ini sudah kamera 360 Kalau Avanza masih standar Jadi kalau secara tampilan luar Antara mobil Xenia yang tipe RSA Dengan Avanza yang tipe GTSS Justru fiturnya lebih lengkap Yang tipe Xenia Kita lanjut ke tampilan door trim Nah ini tampilan door trim Untuk Xenia yang Peslip Tipe RSA Kalau untuk tampilan door trim Hampir mirip Jadi dominasi oleh bahan plastik Kemudian untuk tombol-tombolnya Disini seperti biasa Handle pintu bagian dalam warna krum Kemudian untuk armrestnya Keduanya sama-sama menggunakan Bahan net plastik Untuk bagian armrest Tombol-tombolnya hampir sama Disini ada pengaturan Untuk subihan elektrik Ini untuk pengaturan cermin Kemudian dilengkapi dengan fitur vaulting Dan untuk power windows Sudah auto-padesi driver Untuk tampilan bawahnya sama Ada 3 buah kaput terhulter Serta di ujung Terdapat spiker utama Kita lanjut ke bagian dashboard Nah disini untuk tampilan dashboardnya Ini tampilan dashboard untuk mobil Toyota Avanza Kalau ini tampilan dashboard untuk mobil Toyota Avanza Kalau ini tampilan dashboard untuk mobil Toyota Avanza Yang Peslip Nah memang tampilannya hampir sama Di bagian belaklannya sama-sama sudah dilengkapi dengan speaker jenis Twitter Kemudian untuk bagian depan ada list AC Serta ada cup holder yang lokasinya dekat dengan AC Untuk Yassenia Di bawahnya ada tombol untuk multi-round view monitor Kemudian dilengkapi dengan tombol untuk anti-tabrak Dan di bagian bawahnya ada tombol untuk stability control Sedangkan untuk Yassenia Peslip Disini belum mati around view monitor Baru ada sensor yang ditabrak Dan juga stability control di bagian ujung Kemudian untuk pilihan transmisi Untuk tipe tertinggi Avanza Peslip Dan juga Cine Peslip ini hanya tersedia dalam pilihan transmisi Matic Kalau untuk transmisi manualnya hanya ada di versi standar Kita lanjutkan ke tampilan cluster meter Nah disini untuk tampilan cluster meter antara Avanza Peslip yang tipe Matic TSS Dengan Xenia Matic yang tipe RASA kurang lebih sama persis Kemudian untuk bagian setir Nah fiturnya kurang lebih bersama Jadi disini ada logo kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi Ini kita juga sama Untuk sebelah kirinya ada tombol untuk auto-usisi steering Ini untuk pengaturan pengganti channel dan juga pengaturan volume Untuk posisi tombolnya juga kurang lebih sama persis Lalu dilengkapi dengan tombol bluetooth dan juga hands-free Serta dilengkapi dengan tombol voice command Lalu untuk sebelah kanan sama-sama dilengkapi dengan tombol trip Lanjut ke bagian tengah Nah disini untuk headdientnya sama Menggunakan model touchscreen dan desainnya juga sama-sama floating Kemudian dibawahnya disini terdapat 2 buah kisi AC dan juga tombol azat Ini kurang lebih sama Lalu untuk pengaturan AC nya juga sama persis dengan mobil yang THC Senia Peslip Disini ada tombol untuk pengaturan suhu Kemudian untuk tombol-tombolnya semuanya sudah menggunakan digital Serta untuk sebelah kanannya ada tombol untuk pengaturan kecepatan kipas Yang agak sedikit berbeda di bagian bawahnya Nah ini kalau untuk Avanza Peslip Disini ada indikator untuk sabuk pengaman Serta untuk tombol start-stop engine-nya ini warnanya hitam Kalau untuk AC nya Peslip Disini diganti dengan card holder Serta untuk tombol start-stop engine-nya warna merah Kalau untuk fitur lainnya kurang lebih sama Nah disini dibawahnya terdapat lagi penyimpanan Dilengkapi dengan 1 buah slot USB Ini di tipe AC nya Peslip juga ada slot USB-nya ini Lalu untuk transmisi Matic yang digunakan Antara Avanza Peslip dan AC nya Peslip Sekarang sudah beralih ke model sipil semua Kalau yang dulu model Matic Convent Kemudian untuk hand frame Antara Avanza Peslip dengan Xenia Peslip Yang tipe tertinggi ini sama-sama masih menggunakan hand frame model Mekanical Lalu kalau untuk total lainnya kurang lebih habis sama Antara Avanza Peslip yang tipe G-Matic TSS Dengan mobil desainnya Peslip yang tipe Matic ASA Yang membedakan paling di model jok Nah ini kalau untuk jok yang Avanza Peslip Tipe G-Matic TSS joknya menggunakan bahan pabrik Untuk desainnya didominasi oleh warna hitam Sedangkan kalau untuk mobil desainnya Disini joknya sama menggunakan bahan pabrik Bedanya kalau yang tipe ini Terdapat aksen warna merah di bagian tengah Sehingga membuat tampilannya menjadi lebih sporty Untuk pengaturan joknya juga sama Disini dilengkapi dengan tuas untuk pengaturan Hake Adjuster atau pengaturan ketinggian jok Kemudian ada pengaturan sliding Jadi semuanya sudah lengkap Untuk masalah mesin Mesin yang digunakan pada mobil desainnya Yang tipe Matic ASA dengan Avanza Peslip Yang tipe G-Matic TSS ini sama Keduanya sama-sama sudah menggunakan mesin berkapasitas 1500cc Nah untuk kode mesinnya juga sama persis Keduanya menggunakan mesin kode 2NRPE Untuk tenaganya juga sama Tenaga yang dihasilkan mampu mencapai Di angka 106 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimalnya mampu mencapai Di angka 14,1 kgm pada RPM 4200 Lalu bagaimana dengan masalah penggerak Nah kalau untuk masalah penggerak Sekarang keduanya sama-sama sudah berubah Sekarang Avanza Peslip maupun Zenia Peslip Menggunakan penggerak rota depan semua Lalu bagaimana dengan masalah harga Nah untuk masalah harga Mobil Avanza Peslip yang tipe G-Matic TSS ini Harganya 15 juta lebih mahal Jika dibandingkan dengan Zenia Peslip Yang tipe ASA Nah kurang lebih itulah informasi Mengenai perbandingan antara mobil Toyota Avanza Peslip Yang tipe G-Matic TSS Dengan mobil Zenia Peslip Yang tipe Air Matic ASA Nah kalau Anda berikutnya tarik Dan mobil Toyota Avanza Peslip Atau Zenia Peslip Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Kalau ada perbandingan yang terlewat Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar juga Nah demikian video mengenai Perbandingan antara mobil Toyota Avanza Peslip Yang tipe G-Matic TSS Dengan mobil Zenia Peslip Yang tipe Air Matic ASA Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini Sedang berencana untuk membeli mobil Dan masih bingung antara mobil TSS Zenia Peslip Atau mobil Toyota Avanza Peslip Jangan lupa Klik like, subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda subscribe Dan subscribe pada video ini Semoga rezekenya semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Toyota Avanza Ataupun TSS Zenia semua Terima kasih banyak Setelah menonton video ini Semoga manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh